Intro Panitia khusus atau pansus angket KPK menyampaikan laporan soal 4 temuan sementara terkait adanya indikasi pelanggaran kinerja KPK. Secara garis besar, 4 temuan itu meliputi tata kelola kelembagaan KPK, sistem penegakan hukum, masalah SDM, dan tata kelola anggaran KPK. Laporan tersebut disampaikan anggota pansus angket KPK dari fraksi Partai Golkar, Mohamad Misbakun, saat jumpa pers di Media Center Parlemen DPR Jakarta, Senin 21 Agustus. Temuan sementara ini dilakukan setelah pansus bekerja sejak 4 Juli hingga 21 Agustus 2017. Ada 11 poin yang menjadi fokus pansus setelah mengkaji laporan pengaduan dari berbagai kalangan, kunjungan berbagai instansi, dan pemeriksaan saksi-saksi. Misbakun mengatakan, dari segi kelembagaan, KPK sekarang cenderung menjadikan diri sebagai lembaga super body, karena tidak bersedia dikritik dan diawasi. Kelembagaan KPK dengan argumen independennya disebut mengarah pada kebebasan dan seolah ingin lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara. Masalah lainnya yakni soal indikasi pelanggaran anggaran KPK. Politikus Partai Golkar ini mencontohkan pansus menemukan laporan bahwa KPK tidak mendaftarkan data barang-barang sitaan dan rampasan kasus korupsi ke kantor rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dugaan tersebut merupakan hasil audit dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan pihak Rup Basan. Oleh karena itu, dugaan tersebut merupakan hasil audit dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan pihak Rup Basan. Oleh karena itu, pansus meminta BPK melakukan audit lanjutan terhadap sejumlah barang sitaan dan rampasan korupsi yang ditangani KPK. Oleh karena itu, pansus berharap agar Komisi 3 DPR segera memanggil KPK dan Polri untuk menggali keterangan terkait sejumlah kasus yang mencuat di publik. Kedepan BPK juga perlu mengaudit atas sejumlah barang-barang sitaan atau basan dan barang-barang rampasan atau barang dari kasus-kasus yang ditangani KPK atas temuan-temuan di pansus di lima kantor rupasan pada wilayah hukum Jakarta dan Tangerang yang tidak didapatkan data basan dan barang dalam bentuk uang, rumah, tanah, bangunan di rumah penyimpinan barang dan barang sitaan dan rampasan negara atau rupasan. Kiranya Komisi 3 DPR RI dapat segera mengundang pihak KPK dan Polri dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar tidak terjadi polemik yang tidak berkesudahan. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.